Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel Youtubenya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue dodol nanas rasanya sangat enak manis dan legit nah jika kalian ingin tahu resep dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih langkah pertama siapkan 600 gram buah nanas yang sudah matang kemudian haluskan dengan menggunakan blender tambahkan 500 ml air ini saya masukkan setengahnya dulu setelah nanasnya sudah halus sisihkan dulu setelah itu siapkan 100 gram tepung ketan 100 gram tepung beras 500 gram gula pasir tambahkan seperempat sendok teh garam vanili bubuk secukupnya setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata setelah bahan keringnya sudah tercampur rata masukkan jus nanas kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur tambahkan sisa airnya kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur tambahkan pewarna makanan kuning secukupnya setelah semuanya sudah tercampur rata kemudian masak dengan api sedang cenderung terkecil sambil di aduk-aduk supaya bawahnya tidak mudah gosong masak sampai mengental dan matang setelah adonan dodolnya sudah mulai mengental kecilkan api kompor kemudian aduk-aduk terus dan masa sampai tanah setelah adonan dalam talis tandanya sudah matang setelah itu matikan api kompor kemudian tuang adonan ke dalam loyang sebelum dituang ke dalam loyang sisakan adonan kurang lebih sekitar 2 sendok sayur siapkan loyang kemudian tuang adonan untuk loyangnya sebelumnya jangan lupa olesi dengan minyak supaya tidak lengket ratakan adonan dan padatkan setelah itu sisikan dulu kemudian lanjut untuk sisa adonan tadi tambahkan pewarna makanan warna ungu aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata sambil di aduk-aduk kecilkan api kompor setelah adonan warna ungu sudah tercampur rata kemudian matikan api kompor setelah itu tuang ke adonan warna kuning tuang adonan warna ungu di setelah itu ratakan kemudian biarkan sampai dingin setelah adonan dingin keluarkan dari loyang setelah adonan dikeluarkan dari loyang potong-potong untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja kemudian bungkus adonan siapkan plastik OPP ukuran 7 cm kemudian bungkus adonan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk ujung-ujungnya lipat masukkan kedalam nah hasilnya seperti ini cantik sekali dan lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai nah ini dia dodol nanasnya sudah selesai dan siap disajikan rasanya sangat enak cara bikinnya sangat mudah sekali demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati